Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara mengakses koleksi di repository UPI tanpa menggunakan VPN. Karena seperti kita tahu, setelah masa pandemi ini selesai, UPI menonaktifkan fitur penggunaan VPN atau Virtual Private Network untuk mengakses koleksi repository maupun jurnal dunia. Untuk dengan non-aktifkan VPN ini, mahasiswa UPI tidak bisa mengakses koleksi UPI dengan cara mendownload. Tapi jangan khawatir karena kita masih bisa mengaksesnya tanpa menggunakan VPN dengan cara membaca di layar atau view on screen. Caranya bagaimana, nanti kita akan praktekkan sebentar lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke website repository UPI. kita ketikkan repository.upi. Kita masuk ke website repository UPI. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada tombol login. bentuknya bukan tombol, sebenarnya hanya teks dan ada link-nya. Nah, ini bukan menu login untuk kita sebagai pemustaka. Tapi ini untuk pustakawan. Artinya ketika kita ingin mencari atau mengakses koleksi repository UPI, kita tidak perlu mengklik ini, karena ini untuk petugas perpustakaan. Login ini untuk digunakan untuk petugas perpustakaan yang memiliki username dan password. Sedangkan kita tidak. Sehingga kita langsung klik tombol search yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah kita klik tombol search, akan muncul kolom-kolom seperti ini. Di sini kita bisa menuliskan atau bisa mengetikan kata kunci di bagian yang mana saja, sesuai dengan yang kita inginkan. Semakin banyak kita mengisi di kolom-kolom itu, semakin banyak pula nanti hasil yang mungkin akan muncul. Tapi ketika kita hanya mengisikan di satu bagian saja, kemungkinannya akan muncul hanya lebih sedikit. Nah, untuk memudahkan, saya hanya menuliskan di satu bagian saja, di sini di bagian title atau judul. Di sini ada pilihan all of, ada pilihan any of. Artinya kalau kita mengetikan dua kata di sini, misalkan reflection, pandemic. Ketika kita mengetikan dua kata seperti ini, maka kalau kita menggunakan kata all of, artinya yang akan muncul adalah semua koleksi repository UBI yang memiliki kata-kata ini di bagian judulnya. Yang memiliki kata-kata ini. Kedua kata ini. Ada kata reflection, ada kata pandemic. Nah, kalau kita memilih any of, maka yang akan muncul adalah semua koleksi repository UBI yang judulnya mengandung kata-kata reflection atau endemic. Jadi tidak dua-duanya. Nah, inilah kebedaannya antara all of dengan any of. Nah, untuk memudahkan pencarian, supaya pencariannya hasilnya lebih banyak, kita bisa pilih any of. Karena kalau kita mengetikan kata lebih dari satu, kemudian kita memilih all of, nanti yang akan dicari hanya karya atau koleksi repository yang memiliki semua kata-kata itu. Sedangkan kalau menggunakan any of, antara salah satu. Salah satu antara kata-kata yang disebutkan atau yang dituliskan dalam keyword. Jadi kita pilih any of di bagian title. Kemudian kita klik tombol search atau kita tekan enter. Nanti akan muncul. Di sini, Deploying Results 1, 2, 14. Kita coba buka salah satu koleksi repository ini. Nah, di sini ada di nomor, ini nomor 8. Kita coba buka. Nah, di sini judulnya EFLP Service Teachers Refraction and Case Study in Indonesian Instructional Context, Nur Faidah, Siti, 2016, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ada bagian awal title, ini halaman judul. Kemudian ada abstract, lalu ada table of content atau daftar isi. Chapter 1, bab 1, chapter 2, bab 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian yang bisa kita download. Bisa kita undur langsung. Misalkan kita coba buka chapter 1, bab 1. Kita klik download yang ini, yang ada di bagian ini. Ini akan nanti otomatis akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, file ini bisa kita download dengan mengklik di sudut sebelah kanan atas. Sebentar, saya matikan dulu video saya supaya kelihatan. sebelah sini ada tombol tanda panah ke bawah. Ini untuk mendownload. Kalau kita klik ini, maka otomatis akan mendownload chapter 1 atau bab 1 dari koleksi repository opi yang ini. Nah, sekarang kita coba untuk bab 2-nya. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Coba apa yang terjadi. Nah, ketika kita klik chapter 2, di sini meminta login. Nah, ini artinya kita tidak punya akses langsung ke bab 2. Kita tidak bisa mendownload, kita tidak bisa menyimpannya di perangkat kita, dan hanya petugas perpustakaan atau hanya pustakaan yang bisa mengakses dengan cara memasukkan username dan password yang sudah dimiliki. Nah, kita tidak punya akses, dan kita juga tidak punya, apa namanya, tidak bisa mengajukan pembuatan username dan password, karena ini bukan untuk perpustakaan, ini untuk perpustakaan, atau petugas perpustakaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya? Nah, begini caranya. Kembali lagi ke halaman sebelumnya, ini masih halaman yang tadi. Kita lihat ada kata-kata baca full text. Kita klik ini. Baca full text. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini, single sign on, Universitas Pendidikan Indonesia. Kita harus memasukkan akun SSO kita, yang biasanya terdiri dari name dan password. Akun SSO ini biasanya kita dapatkan ketika kita mendaftar, di awal ketika kita pertama kali mendaftaran ulang. Kalau kita sudah mendapatkan username-nya, silakan masukkan username dan password, lalu klik login. Maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah, setelah muncul halaman ini, tidak muncul kata-kata, tidak muncul tulisan atau teks atau apapun itu, seperti halaman kosong saja. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Kita tinggal klik daftar file yang ada di sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Kita klik daftar file, maka akan muncul bagian-bagian yang bisa kita baca. Ini semuanya bisa diakses. Sekarang kita coba mengakses chapter 2, yang tadi tidak bisa kita akses. Oke, nah, muncul chapter 2, Review of the Literature. Ini adalah halaman 11. Nah, pertengahan berikutnya. Untuk maju ke halaman berikutnya, ke halaman 12, bagaimana sedangkan ini, untuk tidak ada halaman lagi di bawahnya. Nah, caranya adalah bukan dengan scroll, karena halaman ini, karena view on screen ini hanya membaca atau melihat per halaman. masalahnya adalah dengan mengklik tombol next yang ada di sudut kanan atas, tombol ini. Ini untuk menuju ke halaman berikutnya, sedangkan yang sampingnya lagi, untuk menuju ke halaman sebelumnya. Atau bisa juga kita ketikkan halaman yang kita inginkan. Misalkan di sini kita ketikkan 15 dan kita tekan tombol enter. Kita akan maju ke halaman, wow, ternyata halaman yang berbeda. Halaman 15-nya, di sini halaman 26. untuk lebih mudahnya, tinggal kita tekan tombol next dan prep. Kita coba di sini, sudah muncul di halaman 26. Tekan next, Oke, ini adalah halaman 27. Ini halaman sebelumnya, halaman 26. Di sini sebenarnya ada bagian-bagian lain yang juga bisa kita akses. dari mulai halaman judul, title, sampai ke appendix, halaman lampiran. Begitulah cara untuk mengakses koleksi repository UI. Baik itu skripsi, thesis, maupun disertasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga bagikan ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.